Kejari Tanjap Timur melakukan pemusnahan barang bukti terkait tindak pidana penyalahgunaan narkotika perkara yang telah ingkrah. Barang bukti sabu dimusnahkan dengan cara dibender, sementara ganja dimusnahkan dengan cara dibakar. Senin 13 Maret bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Tanjap Timur melakukan pemusnahan barang bukti narkotika jenis sabu, ganja, dan pil ekstasi. Pemusnahan barang bukti tersebut merupakan perkara tahun 2019, 2021, dan 2022 yang telah ingkrah atau berkekuatan hukum tetap. Kepala Kejaksaan Negeri Tanjap Timur, Yenita Sari, mengatakan, pelaksanaan pemusnahan barang bukti ini merupakan bentuk transparansi kejari Tanjap Timur kepada publik. Setiap proses penanganan perkara yang sudah sampai pada tahap ingkrah dibuktikan dengan pemusnahan barang bukti. Ada pun barang bukti yang dimusnahkan dari 26 perkara, yaitu sabu seberat 363,11 gram, ekstasi 106 butir, 6,43 gram ganja. Ditambah lagi barang bukti lainnya seperti bong dan timbangan digital plastik. Pada hari ini, Senin 13 Maret 2023, kami berada Kejaksaan Negeri Tanjap Timur, pelaksanaan perkejatan pemusnahan barang bukti. Kejatannya dihadirkan Pak Sekda, kasat narkoba, dalamannya mobil Pak Kapolres. Nah, kegiatan ini dalam bentuk transparansi dalam kami, dalam kepada publik, bahwa setiap proses penanganan perkara di kami itu tidak sampai akhir. Sampai keputusan ingkrah, apa isi keputusan, di mana kalau salah satunya di sini adalah barang bukti yang dimusnahkan. Nah, ini adalah bagian dari pemusnahan barang bukti. Ada pun barang bukti yang kita musnahkan itu adalah perkara dari tahun 2019 sampai 2021. 2019, 2021, 2022. Itu sebanyak 26 perkara. Dari Tanjung Jabung Timur, Erik Baik TV Jambi melaporkan.